Hai masih bersama Yoga Arep Putra Boya Lali kali ini saya kedatangan pompa air shimisu yang nyala sebentar lalu panas dan mati sendiri sehingga di tutorial kali ini nanti akan kita bahas bagaimana memperbaiki pompa air yang panas mati sendiri hingga normal kembali Oke kita coba kita nyalakan ya nyala nyala ya berputar tapi untuk ampere 4 bahkan 5 ampere yang normalnya 1 ampere ini empat bahkan nyampe hampir 5 ampere tentunya akan panas sekali untuk dinamonya Oke dan tentu saja kalau sudah panas mati sendiri ya kita bongkar ini dia kondisi sepulnya sudah pada terbakar untuk ikatannya tapi kalau sepulnya yang hitam itu yang warna hitam ya bukan karena terbakarnya jadi hangus bukan ya sudah terbakar untuk ikatannya tapi walaupun sudah terbakar ini bukan penyebab utama ini bukan penyebab utama masih ada penyebab lain Oke kita lepaskan dulu ikatannya nanti kita usahakan tanpa saya menyebabkan menyebabkan hal yang menyebabkan hal yang berlangsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada putih-putih mungkin korosi atau kotor atau mungkin ada yang konslet atau apa ya mencurigakan atau ini karena oli karena tadi datang dibongkar penuh dengan oli kita selidiki saja semoga saja penyakitnya justru melada di sini ya penyakit utama selamat menikmati 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 bukan bagian star walaupun setar sudah agak hangus kelihatannya tapi fokus kita ke primer yang putih-putih nampaknya hanya ketoran untuk lelitan masih bagus di sini biasanya penyakit di jalur ini ya di jalur lilitan paling luar atau lilitan utama bukan yang di tengah-tengah adalah star oke nampaknya bagus hanya kotor saja atau karena emang kena oli kita selidiki masih di bagian primer terfokus primer Oh itu dia iya 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 bucai ketemu bucai ketemu itu hitam-hitam ya tuh mepet banget dengan Karen ini nih nih tuh gelap Rangetong nah tersinggul saja patah penyebab utama adalah di sini kameranya cedaknya malah rapokus sih tepi yei kamera HP pamer ke ora fokus tuh ya utamanya adalah itu bukan yang ikatan tadi pada terbakar oke kita cabut dulu untuk mikanya setelah dicabut nanti kita keluarkan semua untuk lilitan biar memudahkan ya nanti tidak tidak menggulung ya tidak menggulung ya hanya menyambung saja nanti kita hanya merawat yang sudah luka terbakar 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 kita songkel dulu nanti biar mudah untuk mengeluarkan lelitan yang terbakar tadi ya ya untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini jangan lupa like dan subscribe karena channel ini memberikan tutorial tutorial yang menarik dan bermanfaat tentunya dan biar saya lebih semangat untuk membuat tutorial tutorial lainnya begitu yang sudah subscribe yang sudah subscribe Terima kasih ya Oke kita fokus lagi ya kita kita lepaskan ini dari karennya dari rumahnya kita hilangkan Mika-nya kita ganti yang butuh sudah ketemu dan kita sambung di luar ya yang putus kita sambung di luar dengan kawat tembaga lain ini kawatnya kita sambung penting kita kita sambung dulu saja ya soldernya terakhir saja biar biar tidak keliru kita ikatkan aja walaupun nanti di kerik ya kalau menyambung di kerik ujung-ujungnya di kerik tapi ini kita ikatkan dulu karena banyak yang akan kita sambung biar tidak keliru karena ada 3 atau 4 kawatnya yang akan kita pelihara yang luka nanti kita putus saja dan kita sambung di luar seperti ini kita cari yang terbakar atau yang luka tidak banyak ya tiga atau empat kemudian ya kita potong begini kita sambung di luar seperti tadi kita sambung dengan kawat lain kita sambung dengan kawat lainnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton